Hai, gambar apa ya hari ini? Jika kalian ngeklik video ini, harusnya udah tau ya apa itu headshot Tapi mungkin ada yang belum tau karena ngasal ngeklik karena gabut aja Ya kan? Ya, aku tau kalau sebagian besar dari kalian itu pengangguran Karena aku juga pengangguran perin Semoga bisa cepat-cepat dapat kerja biar bisa beli mesin cuci sama permain jupi, amin Jadi, di video kali ini kita bukan membahas soal headshot yang gredak nenda Sewam pake AK47 terus dapet pitik jago Bukan Tapi, headshot yang dimaksud itu adalah artwork yang hanya menyajikan bagian kepala Kadang pundaknya keliatan dikit sih Bah Terus, biasanya pemula itu suka gambar headshot Karena aku juga gitu Kita semua Karena kita sama-sama seorang pemula jelata yang tinggal di dalam gua Kalian tidak sendiri Mayoritas manusia gua pasti seperti itu Aku yakin Hmm, mungkin beberapa enggak sih Biasanya kan kepala, wajah, itu adalah hal pertama yang bisa kita gambar Biasanya orang-orang itu belajar gambar wajah dulu baru te- Biasanya orang-orang itu kan belajar gambar wajah dulu baru badan, lengan, terus sikil Akhirnya bisa full body Meskipun pas ngegambar jari-jari itu masih ngedepek kayak gedang, kayak pisang ambon Eh, eh, pisang ambonnya kapan-kapan aja ya Tapi pernah enggak sih kalian itu ngerasa kalau headshot kalian itu terlalu membosankan Tidak menarik dan tidak semok Sebagai contoh, lihat ini Sangat membosankan Membuat mata kita itu meneteskan air marimas rasa pisang Tidak ada gairah kehidupan, tidak ada pergerakan dari sendi-sendi tulangnya Dan bahkan, ya, butak Enggak apa-apa sih butak, tapi dia butak Hei, apakah kau sedang foto KTP? Terus bagaimana dong cara agar headshot kita itu lebih menarik? Mari kita pakai ilustrasi Ini tadi aku ngebong resek terus kerdusnya tak ambil khusus untuk kalian Bukankah aku ini sangatlah romantis? Ini adalah salah satu contoh headshot yang menarik Dan wangi Kira-kira apa yang bikin dia wangi? Yang pertama yaitu, selain karena ia adalah bungkus sabun Hal ini juga disebabkan karena dia main tangan Tangannya itu dimainin Jari jemarinya itu gak cuman menenggandol di bawah atau didelesep nining kresek endok Tapi ia itu dimainin Percayalah kawan-kawan Headshot yang tangannya ikut main itu jadi sangat menarik dan semok Tangan-tangan itu membuat headshot kita berkali-kali lipat lebih ekspresif Dua, lihat posisi kepalanya Ia tidak lurus ke depan seperti foto KTP Tapi ia agak tengeng ke samping Dan ketengengan itulah yang membuat Yang memberikan nilai plus pada headshot kita Dia memberikan kesan santai, nyaman, dan tidak tegang Posisi yang sangat PW Kita harus ingat, hindari poso KTP Poso KTP itu haram untuk perheadshotan kita Tiga, main rambut Coba lihat rambutnya Dia gak terlalu main rambut sih Ayo kita lihat contoh yang lain saja Siapa ya? Kita lihat punya Zumi-zumi sensei saja Ya ampun, lihat ini Masya Allah sekali Lihat betapa kecenya yang main rambut Rambut itu tidak hanya memiliki satu kodrat ya Dia itu tidak hanya jatuh ke bawah Tapi bisa ngegerak-ngegerak tertiup angin Bisa nyantol-nyantol di pelembungan Dan bahkan bisa di cipok Inilah yang membuat headshot kita berjuta-juta kali lipat lebih menarik Empat, ekspresi Untuk ekspresi sih aku gak gitu mengharuskan kita untuk pakai ekspresi-ekspresi ekstrim seperti Joker atau Yuno Gasai atau ekspresi-ekspresi gendeng si kopat lainnya ya Bahkan menurutku ekspresi yang datar poker face itu sudah sangat keren untuk headshot Jadi kita gak perlu memberikan effort yang terlalu berlebihan untuk menggambar ekspresi di headshot Tapi perlu kita tahu bahwa nilai jual utama dari headshot itu adalah ekspresinya Karena dia itu hanya menampilkan bagian wajahnya saja Gak menampilkan keseluruhan badannya Jadi orang-orang pasti cuma lihat Kepala Dan ekspresi Selain itu Manusia pada umumnya itu kan pasti menilai orang dari wajahnya dulu Jujur aja kalian juga gitu kan Kalau ketemu orang yang belum dikenal Pasti yang kalian nilai itu wajahnya dulu Apalagi yang bisa dinilai Kan kita belum kenal dia Belum tahu apapun soal dia Belum tahu kepribadiannya Jadi ya cuma tahu wajahnya Dan hal ini juga berlaku di gambar Di artwork Orang-orang juga akan menilai wajah karakter di headshot kita terlebih dahulu Jadi sepertinya akan sangat menarik jika kita menampilkan ekspresi yang mengesankan pada headshot kita Oh mari kita tampilkan cewek sabun kita yang tadi hampir terbakar rek bensol Wow lihat Betapa senyumannya itu menggoda kita Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi padanya jika kita hilangkan satu persatu unsur yang membuatnya menarik Tangan Posisi kepala Rambut Dan ekspresi Jadilah foto KTP Oke ini adalah hasil headset kita jika tidak disertai dengan unsur-unsur yang membuatnya menarik Aku harap hal ini tidak terjadi di dalam gua kita ya Oke jadi sekarang ayo kita coba gambar headshot satu karakter saja Aku pakai karakter siluman aja ya Soalnya gambar siluman itu sangatlah menarik Kenapa menarik? Karena kita bisa menambahkan unsur apapun yang kita inginkan Kita bisa tambahkan sirip, terus sungguh, badak, betina, dan berbagai komponen-komponen lain Bukankah itu jadi sangat seru? Oke singkat cerita Karena aku males ngomong Singkat cerita beginilah hasilnya jika kita menerapkan semua tips-tips tadi BTW ini lihat ini ekspresinya kaku sekali Karena aku itu memang agak beko dalam menggambar ekspresi Maaf ya Dan untuk kalian yang belum bisa menggambar ekspresi seperti aku Karena kita adalah orang yang kaku Poker face adalah jawaban kita Tapi karena aku lagi agak-agak ngide Maka aku menggambar ini ekspresi yang sok ternista kan Ya seperti itu Oke gitu aja sih Apakah tips ini membantu? Gua harap iya ya Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Biar aku bisa makan enak Dadah Jangan lupa subscribe selamat menikmati